Halo teman-teman, pecinta catur. Kembali lagi tarikan catur channel. Setelah melalui 9 partai rapid dan 9 partai blitz, Grandmaster Alireza Firoza kini memimpin kelasmen sementara ya. Dengan koleksi 18 poin. 11 poin dari 9 partai rapid dan 7 poin dari 9 partai blitz. Sedangkan masih tersisa 9 partai blitz lagi ya, yang akan menentukan siapa yang akan menjadi juara di dalam ajang St. Louis Rapid and Blitz 2022. Namun melihat peluangnya, jelas ya, Grandmaster Firoza menjadi yang terdepan karena sudah unggul 3 poin dari Grandmaster Maxim Facer Lagrafe di posisi kedua dan unggul 4 poin. Dari Grandmaster Hikaru Nakamura yang ada di posisi ketiga. Sedangkan hanya ada 9 poin lagi yang akan diperebutkan. Jadi jelas cukup sulit bagi pecatur lainnya untuk menjadi juara selain Firoza. Di sini, admin tergancatur akan mengulas pertandingan round ke-18 atau round ke-9 pada nomor blitz. Ketika Grandmaster Firoza berhasil mengalahkan Grandmaster asal Amerika Serikat, yaitu Grandmaster Linear Dominguez Perez. Di sini Grandmaster Linear yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan peon E4 dan dijawab peon E5 oleh Grandmaster Alireza Firoza. Kuda F3, kuda C6, dan gajah C4, pembukaan Italia. Kuda F6, variasi pertahanan 2 kuda, dan peon D3. Gajah C5, di sini kembali berubah ya, variasinya. Masuk ke dalam variasi Gioco Pianismo tetap di dalam pembukaan Italia. Rokade pendek oleh putih, dan peon D6. Peon C3, rokade pendek oleh hitam, dan peon H3. Peon A5, mencegah ya, agar peon putih di lajur B tidak bisa maju 2 langkah. Benteng E1, dan gajah mundur ke A7. Kuda D2, kuda E7, dan peon D4. Mengajak pertukaran peon, yang untuk sementara diabaikan oleh hitam. Hitam memilih langkah kuda G6. Gajah mundur ke B3, dan peon C6. Gajah C2, peon pukul peon di D4, dan juga peon pukul peon di D4. Peon D5, mengajak pertukaran peon, yang ditolak oleh putih. Putih memilih memajukan peonnya satu langkah, dengan tempo ancam kuda hitam. Kuda H5, kuda F1, dan kuda F4. Gajah pukul kuda, dan kuda pukul gajah. Sepintas disini kita lihat, bahwa kuda hitam ini akan sangat mengganggu pertahanan seap raja dari putih. Namun karena kurang support, maka setelah menteri putih dimajukan, kuda hitam akhirnya mundur kembali ke petak E6. Kuda G3, dan peon F6. Kuda F5, peon pukul peon di E5, dan disinilah kesalahan dari putih. Putih memilih kuda pukul peon di petak E5. Langkah blunder ini, menurut analisa komputer, membuat Grandmaster Alida Zafiroza akhirnya unggul, secara posisi dengan plus 2,3. Peon ancam kuda, dan kuda skarp. Raja G7, dan akhirnya kuda mundur ke petak G4. Dan disinilah terlihat, langkah blunder dari putih tadi membuat hitam bisa unggul 1 peon dengan kuda pukul peon di petak D4. Inilah kuncinya kenapa langkah tadi adalah blunder. Menteri C3, untuk sementara langkah ini membuat kuda hitam tidak bisa bergerak, karena sedang melindungi Raja Hitam yang ada di petak Y7. Gajah pukul kuda, kuda pukul gajah, dan peon ancam kuda. Tanpa menyelamatkan kuda, maka benteng ke petak E6. Jelas benteng putih tidak bisa dipukul oleh kuda hitam, karena sedang melindungi Raja Hitam sendiri. Disini, hitam melihat adanya keuntungan, maka peon pukul kuda di petak G4, dan benteng pukul peon skarp. Raja F7, dan benteng E1. Sebenarnya, di dalam situasi seperti ini, Grandmaster Firoza sudah unggul posisi cukup telak, dengan plus 4,2. Dan seharusnya melakukan langkah benteng ke petak G8, untuk semakin mempersolid kekuatan di belakang. Tetapi, disini ternyata Grandmaster Firoza cukup khawatir dengan posisi Raja Hitam, sehingga justru melakukan langkah blunder dengan benteng ke petak E8. Langkah blunder ini membuat Grandmaster Firoza akhirnya hanya unggul plus 0,3. Posisi menjadi hampir sama kuat lagi. Benteng pukul peon, dan benteng pukul benteng skarp. Menteri pukul benteng, lalu menteri F6, gajah skak, dan raja ke petak F8. Menteri menuju E3, yang merupakan langkah blunder yang dilakukan oleh Grandmaster Lainier Domínguez Perez. Sehingga, Grandmaster Firoza kini unggul secara posisi sangat telak, yaitu plus 7. Biasanya keunggulan plus 7 ini sudah tidak bisa dilawan lagi ya, karena sudah sangat telak keunggulannya. Apalagi permainan ini akan segera memasuki babak akhir. Kuda E6, menteri skarp, dan raja ke petak E7. Raja H2, gajah pukul peon di F2, dan menteri skarp. Raja pindah ke D6, dan gajah F5. Benteng ancam menteri, lalu menteri G6. Menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, dan setelah benteng pindah ke E8, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Lainier Domínguez Perez memutuskan untuk menyerah. Karena memang sudah sangat sulit bagi putih, karena putih kalah satu perwira dari hitam. Hitam punya benteng kuda dan gajah, sedangkan putih hanya punya benteng dan gajah. Secara pion jumlahnya sama, putih 4 dan hitam 4. Oleh karena itu, dengan kalah satu perwira ini, maka itulah yang membuat Grandmaster Lainier memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya, tetap di Tarigan Catur Channel.